Kemenkes larang masyarakat minum obat sirup dan stop penjualannya. Kementerian Kesehatan RI mengimbau tenaga kesehatan menghentikan peredaran obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Apotek juga dihimbau untuk sementara waktu menyetop penjualan obat dalam bentuk yang sama. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal pada anak. Keputusan ini merupakan imbas dari 192 kasus gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Dalam surat disampaikan terkait penanganan gangguan ginjal akut pada anak. Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan penata laksanaan awal gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak merupakan rumah sakit yang memiliki paling sedikit fasilitas ruangan intensif HCU dan PICU. Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki fasilitas dimaksud harus melakukan rujukan ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis ginjal anak dan fasilitas hemodialisis anak. Sedangkan keluarga pasien diminta untuk menyerahkan obat-obatan jenis sirup jika sebelumnya dikonsumsi. Dikutip dari detik.com, Kemenkes RI menegaskan penghentian peredaran obat sirup sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Kemenkes meminta dinas kesehatan setiap wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Terlebih bagi orang tua yang memiliki anak usia 6 tahun, disarankan mengenali gejala gagal ginjal akut serta dianjurkan untuk tidak memberikan obat-obatan yang didapat tanpa resep dokter. Kemenkes mengimbau agar memberikan perawatan non-farmakologis pada anak, contohnya kompres air hangat apabila anak sedang sakit. Namun jika terdapat tanda-tanda bahaya, Kemenkes menyarankan untuk segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.